Halo, selamat datang lagi di Dapur Yuli Apa kabarnya hari ini? Hari ini saya mau bagiin teman-teman Masakan yang sangat unik banget Yaitu masakan nasi menggono Asalnya ini dari daerah Pekalongan ya Rasanya enak banget, gurih dan gampang banget cara bikinnya Jadi kalian harus cobain di rumah ya Sebelum saya bagikan resepnya Jangan lupa subscribe, like, komen Juga aktifkan loncengnya ya Oke, yuk mari kita masak Selamat datang di Dapur Yuli Apa kabarnya hari ini? Hari ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat nasi menggono ya Laus menggono, oke? Yuk kita langsung ke bahan ini Saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi menggono Yang pertama adalah nangka Ini adalah nangka muda yang saya beli di pasar Lalu saya cuci bersih Saya rebus selama 10 menit sampai 15 menit Saya tiriskan Lalu saya peras, saya keringkan Setelah itu saya potong halus-halus jadi seperti ini Ini nangka mudanya sekitar 300 gram Nah, lalu yang kedua adalah Yang paling khas dari nasi menggono adalah Dia memiliki wangi yang khas Yaitu wanginya bunga kecombrang Nah, bunga kecombrang ini Saya ambil satu kuntum bunga kecombrang Saya potong halus-halus ya Jadi seperti ini Nah, bumbu yang lain adalah kelapa parut dari setengah buah kelapa saya parut Jadinya seperti ini Nah Lalu Bumbu yang lain adalah sekitar 2-3 daun salam 3-4 daun jeruk 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3-4 buah cabai hijau Yang besar saya potong halus-halus 3-4 buah cabai merah yang keriting Saya potong halus-halus 2 buah serai saya keprek 3 ruas lengkuas saya keprek Nah Ini bahan untuk keprekannya ya Udah selesai Lalu yang lain lagi adalah Ini adalah daun melinjo Saya beli daun melinjo sekitar 2 ribu di pasar Jadi sebanyak ini Nanti akan kita gunakan untuk alas mengkukus Lauk nasi begono ini Oke Nah, bumbu yang dihaluskan disini Saya ada sekitar 5-6 siung bawang merah 1 ruas kencur 1 sendok makan gula merah 1 kotak terasi 3-4 buah kemiri sangrai 1 sendok teh ketumbar, bubuk 1 sendok teh garam Setengah sendok teh merica Dan setengah sendok teh vetsin Nah, ini akan kita haluskan ya Oke Nah, demikianlah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi begono Sekarang kita mulai dengan menghaluskan bahan yang ini ya Nah, bumbunya sudah kita haluskan Setelah kita haluskan semua bumbunya Akan kita campurkan bersama dengan Mangka ini ya Nah, yang pertama kita lakukan adalah Mencampur bunga kecombrangnya ke sini ya Nah, serambi saya mencampur semua bahannya Saya sudah siapkan dandang atau kukusan ya teman-teman Nah, kita aduk Saya aduk ya seperti ini Lalu Daun salamnya saya pisahkan dulu Daun jeruknya saya masukkan ke dalam Dirobek-robek sedikit Nah, begitu juga dengan Serainya saya pisahkan dulu ya Lungkosnya saya masukkan ke sini Nah, dan semua Dari cabai, semua bawang merah, bawang putih saya masukkan ya Nah Kelapa parutnya juga saya masukkan ke dalam semua Nah Nah Lalu bumbunya juga saya masukkan ya Sebelumnya ini kita aduk dulu Biar rata Nah Oh iya Kapasitas cabai Atau jumlah cabai itu Bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Kalau kalian sukanya pedas Kalian boleh tambahkan cabai rawit Kalau saya yang tidak terlalu suka pedas Nanti pedasnya di sambal terpisah saja Ya Nah, ini kita aduk Seperti ini Nah Kita aduk Nah Seperti ini ya Nah Terus bumbunya kita masukkan ke dalam Nah Nah Seperti ini ya Kita aduk ya Nah Setelah rata kita aduknya Kita siapkan Kukusannya Ya Seperti ini Kita taruh yang pertama kali adalah Daun melinjonya ya Kita taruh di bawahnya Seperti ini Kita jadikan alasnya Ya Kita jadikan alas nasi mengkono nya Nah Seperti ini ya Seperti ini ya Kelihatan enggak teman-teman Nah Nah Nih Kita jadikan alas nasi mengkono nya Lauk mengkono nya ya Nah Biasanya nasi mengkono ini Dimakan dengan Telur sambal Udang sambal Atau dengan cumi Tinta hitam ya Seperti ini ya Nah ini sudah cukup Serainya kita taruh di sini Daun salamnya kita taruh di sini Nah Seperti ini Lalu ini Lauknya langsung kita taruh di atas sini Ya Nah Jadinya dia akan Seperti ini ya Nah Seperti ini sudah selesai Kalau kalian mau tambahkan melinjonya Di pinggir-pinggirnya juga boleh Nah Seperti ini ya Daripada dibuang Mending dipasih Di sini Nah Oke Nah Seperti ini Akan kita kukus ya Di dalam kukusan selama 40 menit Sampai 50 menit ya Maksimal 1 jam Oke Yuk mari kita kukus ya Nah saya sudah menyiapkan dandangnya Dengan air yang mendidih Saya taruh Ini nasi Lauk nasi mengkono nya Seperti ini Nah kita akan kukus selama 40 menit ya Oke Nah Kita tunggu 40 menit Nah Setelah sekitar Hampir 1 jam Nasi mengkono kita sudah jadi ya Kira-kira seperti ini Nah Kita buka ya Tara Wuhu Nasi bubuknya sudah jadi Waktunya kita Serving ya Oke Nah Nasi bubuknya kita sudah jadi Begitu penampakannya Nah Kalau kalian suka Boleh like, subscribe Dan share ya Semoga bisa mengekati Dan menjadi ide masak buat kami Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya